Pendekar pengejarnya Wajilit 29. Kedok yang terpakai dari kedua orang ini berlainan coraknya. Yang bertubuh pendek mengenakan kedok muka orang yang sedang tertawa lebar dengan mulut terpentang, sementara kedok muka orang yang tinggi sedang mewek-mewek seperti hendak menangis, jadi kedua kedok berlawanan ini, satu tertawa yang lain menangis jelas sekali perbedaan dan warnanya, hijau dan putih. Kalau dilihat siang hari tentu amat lucu dan menertawakan, tapi pada malam sunyi di tengah bulan purnama ini kelihatan justru rada seram dan mengiriskan. Hembusan angin malam yang kencang menggetar bunyinya jubah panjang yang dipakai kedua orang ini, hembusan angin dingin itu pun menghembus masuk ke dalam kamar, seketika YAU Tiang Hoa dan lain-lain sama bergidik dan merinding, suaranya tergagap, ke, kedua sahabat itu apakah juga teman baik coh liuh yang bukan sahut Oh Ti Hoa tegas sambil geleng kepala. Lalu siapakah kedua orang itu tanya YAU Tiang Hoa pula dengan mengkirik. Terpentang lebar mulut Oh Ti Hoa tertawa lebar, sahutnya, kenapa kau tanya aku malah? Kau ini murid Siow Lim Pei yang diagungkan itu, sebagai tuan rumah di sini lagi, jikalau di dalam kota kedatangan orang dua yang tak dikenal asal-usulnya, masakah kau tidak tahu karena diumpak? YAU Tiang Hoa segera membusungkan dada, segera ia tampil ke depan dengan unjuk sikap gagah sebagai murid Siow Lim Pei. Tak nyana begitu dia angkat kepala, empat biji matu di luar jendela itu sedingin es setajam pisau sedang menatap kepada dirinya. Orang berkedok muka tertawa itu segera tertawa cekikikan, katanya kalem, tak nyana di sini ada murid Siow Lim Pei. Maaf, kurang hormat, kurang hormat. Sembari bicara segera ia membungkuk badan menjemput dua buah batu bata yang masing-masing dijepit di antara kedua jarinya. Waktu ucapannya sampai pada kata kurang hormat kedua batu bata itu tiba dua sama rontok berhamburan memenuhi tanah, ternyata hanya sedikit mengerahkan tenaga jarinya saja kedua batu bata itu sudah dijepit hancur berkeping-keping. Begitu demonstrasi kekuatan jari-jari si orang berkedok tertawa diperlihatkan, jangan kata YAU Tiang Hoa sudah pucat pia saking kaget dan ketakutan. Sampai pun Coh Liu Hiang dan Oh Tiang Hoa ikut terkejut dan kagum. Orang berkedok tangis itu segera menjengek dingin, sudah lama ku dengar pukulan dari Siow Lim Pei tiada bandingan di seluruh kolong langit, sudikah sahabat ini keluar memberi beberapa jurus suara itu seperti meringkik tangis mirip benar dengan suara seorang banci. Napas yang Tiang Hoa tersengal tanpa sebab, sahutnya tergagap, aku, Chai Hei, tak sempat bicara lagi tiba-tiba badannya roboh menindik Tio Toa Hei. Ternyata kedua lututnya lemas dan tak kuat berdiri lagi, sekilas mau Kian Kong melirik kepada Oh Ti Hoa, mendadak dia membesarkan Yali berkata dengan keras, kawan di luar itu aliran dari mana? Memangnya kau tidak tahu siapa yang tinggal di sini siapa dia tanya orang berkedok tangis dingin. Sebaliknya, orang berkedok tawa itu berkakakan, paling hanya kaum keroco yang suka main gerta dan suka mulut besar belaka, merah muka Ma O Kian Kong, katanya, mulut sahabat ini sukalah berbicara sedikit bersih, Tahukah kau Oh Ti Hoa, Chau Liu Hiang maling romantis yang menggetar dunia persilatan sama berada di sini, orang berkedok tangis itu berkata, memangnya hari ini kami hendak mencari Oh Tai Hiap dan Chau Liu Hiang, siapapun dia asal teman baik kedua orang ini, terhitung menjadi tujuan kita pula, bagi mereka yang tidak bersangkut paut dengan kedua orang ini, lekas menyikir ke samping, sembari bicara telapak tangannya mengelus batang pohon, begitu habis kata-katanya, daun-daun pelamboyan di pucuk pohon tiba, tiba sederas hujan sama runtuh berjatuhan, maka orang-orang yang berkerungun di dalam rumah itu seperti digiring dengan cambuk beramai-ramai lari ke samping menjauh Oh Ti Hoa dan Chau Liu Hiang, tinggal mereka berdua yang tetap berdiri di tengah ruangan, Ma O Kian Kong segera unjuk tawa dipaksakan katanya, kami memangnya tiada hubungan apa-apa dengan Chau Liu Hiang, malah kenal pun belum pernah, benar tidak orang-orang lain segera unjuk tawa dipaksakan juga dan menanggapi, hak kekatnya memang tidak kenal, siapakah si Chau Liu Hiang itu orang berkedok tangis menjengek lebih dingin, betul-betul kawanan kunyukur caci, orang berkedok tawa berkata, kalau demikian kalian dua orang silahkan keluar, Oh Ti Hoa tiba-tiba maju ke depan Ma O Kian Kong, katanya cengar-cengir, mau to'ap yausu, persahabatan kami selama beberapa tahun ini kenapa kau tak ikut membantu kesulitanku? memutih bibir Ma O Kian Kong matanya pun mendelik ketakutan, katanya gemetar, kau, siapa kau hakikatnya aku tidak kenal kau, mana boleh kau memfitnah orang, Oh Ti Hoa terpingkal-pingkal katanya, kalau kau tidak kenal aku, baiklah silahkan kau minum secawan arak ini, pelan-pelan dia angkat secawan arak tinggi-tinggi terus dituang pelan-pelan di atas kepala Ma O Kian Kong, saking kaget dan ketakutan setengah mati Ma O Kian Kong sudah berdiri kaku mematung, menyingkir pun tidak berani. Oh Ti Hoa gelap-gelap sambil membuang cawannya, katanya, agaknya perlu kau mengganti nama dengan sebutan kunyuk berdebah, di tengah gelap tawanya tiba-tiba badannya sudah melesat keluar jendela. Dua bayangan orang di luar itu pun serempak berkelebat terbang jauh ke belakang, tahu-tahu hingga di atas pagar tembok terus berkelebat sekali-gali lenyap di telan kegelapan di luar sana, betapa tinggi dan hebat kepandayan gintangnya sungguh hamat mengejutkan. Akan tetapi ilmu ginkang Oh Ti Hoa apalagi Coh Liu Hiang dibandingkan siapapun takkan lebih asor, namun melihat lawan begitu tinggi dan amat liai, sedikitpun mereka tidak berani tak kabur. Mereka terbang melesat jajar berendeng adu pundak, dari kejauhan menguntit kedua bayangan itu, dalam waktu dekat sengaja mereka tidak berani mengejar terlalu dekat, sekilas Oh Ti Hoa melirik pada Coh Liu Hiang, katanya tertawa getir, agaknya musuhmu yang lihai-lihai tak sedikit jumlahnya. Memangnya kedua orang di depan itu bukan musuhmu Oh Ti Hoa melengat katanya, hak kekatnya melihat pun aku belum pernah orang macam apa sebenarnya, kedua orang ini aku juga belum pernah melihat mereka, coba kau pikir-pikir kedua orang ini pasti mencari kau, musuh-musuhku tiada satupun yang membekalkan kepandayan setinggi mereka, hanya satu saja Kui Ong Raja Setan Hon Bui, tapi tiga tahun yang lalu ia pun sudah menjadi setan asli, aku sendiri pun tak habis pikir kapan pernah musuh setangguh mereka ini, masakan dari gerak-gerik dan langkah ilmu silat mereka kau tidak bisa membedakan siapa mereka, tidak banyak tokoh-tokoh seliai mereka ini dalam kalangan kengau, pukulan tangan kedua orang ini sama dilandasi kekuatan lunak, seperti Kim Si Hian Chiang pukulan kapas benang emas dari aliran Kam Chong, akan tetapi yang benar-benar dapat meyakinkan Kim Si Hian Chiang sampai tingkat setara fitu, selama tiga puluhan tahun mendatang ini tidak lain hanya Pot Sian Hek seorang saja, tapi Pot Sian Hek hanya punya sebuah tangan, mana mungkin menjadi dua orang aku tahu mereka jelas tak mungkin Pot Sian Hek adanya, oleh karena itu aku tak habis pikir siapakah gerangan kedua orang ini, peduli siapa kedua orang ini, gelagatnya malam ini kita harus bertanding adu jiwa, semula ku kira sepulang ke kampung halaman boleh kita mengecap hidup tenteram dan damai siapanya, nah baru di tengah jalan sudah kebentur kesulitan begini, tahu begini, aku lebih suka ikut pip-pop kongcu kembali ke negeri kuwi. J hidup di sanjung dan berkelebihan di sana, mulut mereka bicara, namun gerak-gerik mereka tidak menjadi kenor karenanya, gerakan kedua orang di depan pun tidak menjadi lambat, betapa kuat pernapasan mereka, kiranya tidak lebih asor dari mereka. Jalan yang mereka tempuh semakin belukar naik turun tidak menentu, masuk hutan melompati jurang, akhirnya mereka tiba pada suatu tempat di mana banyak terdapat kunang-kunang yang sedang berterbangan di malam hari, kiranya tanpa disadari mereka telah tiba di tanah pekuburan. Oh Tihua mengerut kening, katanya, kembali tiba di tanah pekuburan, kenapa setiap kali ada orang yang menantang berkelahi sama aku, selalu mencari tanah pekuburan sebagai gelanggang pertumpahan Encoh Liuhi yang tertawa, katanya, jikalau ingin ajak kau minum arak, sudah tentu akan bawa kau ke rumah makan, tapi sekarang gak merenggut jiwamu, sudah tentu membawamu ke tanah pekuburan supaya lebih gampang membereskan mayatnya, kebetulan hembusan angin malam yang rada santar menghembus datang dari depan kunang-kunang sama serabutan menyampok muka mereka. Di sini bulan Purnama Seraya memancarkan cahayanya yang redup. Cahaya yang redup remang-remang menyinari tanah pekuburan yang serba-seram, sunyi dan semak tak belukar seperti ini, dari kejauhan sering terdengar lolong serigala lagi, suaranya yang lengking tinggi dan tajam laksana pakai setan yang penasaran, namun rasanya lebih jelek dan lebih seram kedengarannya dari setan nangis, lama-kelamaan Oh Ti Hoa merasa kulit mukanya kaku kejang tak bisa tertawa lagi. Kedua orang seragam hitam itu sementara mana sudah berhenti di tengah-tengah tanah pekuburan ini, dengan dingin mereka mengawasi kedatangan Cahliu Hyang berdua. Cahliu Hyang dan Oh Ti Hoa memperlambat langkahnya, langkah demi langkah dengan kewaspadaan mereka maju mendekat. Tampak di depan kuburan-kuburan yang berjajar dan bersusun-susun itu sudah ditata empat peti mati kecil, di atas peti mati kecil ini dilambari tikar dari rumput, orang berkedok muka tangi sulur tangannya menuding peti-peti mati di depannya dan berkata, silahkan Oh Ti Hoa mengelus elus sidung katanya tertawa. Jikalau peti mati ini dipersiapkan untuk aku, rasanya terlalu kecil, orang berkedok muka tertawa terkekeh-kekeh, katanya, jikalau badanmu dipotong menjadi dua, bukankah tepat dan pas meniru suara tawa orang, Oh Ti Hoa pun terkekeh-kekeh, ujarnya, potongan badanmu kira-kira sebanding dengan aku untuk memasukkan badanmu peti ini pun pas dan tepat, orang berkedok muka tangis itu ternyata menuding pula ke arah peti mati yang lain, silahkan Oh Ti Hoa tertawa riang, serunya, tak heran usaha toko peti mati belakangan ini cukup laris, kiranya ada orang menggunakan peti mati sebagai tempat duduk. Melihat Chow Liuhi yang sudah duduk, terpaksa dia pun duduk ke tempat yang ditunjuk. Empat orang masing-masing menduduki empat peti mati, satu sama lain berhadapan, duduk di tengah tanah pekuburan. Chow Liuhi yang tersenyum mewah, katanya, Entah siapakah nama besar kalian berdua? Sebetulnya apakah tujuan kalian memancing kami kemari? Apakah sebelum kami pernah bermusuhan beruntun dia ajukan tiga pertanyaan, namun satu pun tidak dijawab. Orang berkedok muka tangis mendadak malah mengulap tangan memberi tanda dan memberi perintah, siapkan hidangan Oh Ti Hoa melengat, katanya tertawa geli, jadi kalian undang kami hendak menjamu makam minum di sini. Orang berkedok muka tangis itu berkata, cuma harus disayangkan di tempat seperti ini, tiada hidangan lezat apa-apa yang patut kusuguhkan kepada kalian, baru habis kata-katanya, dari balik kuburan bersusun di belakang sana muncul dua orang, kedua orang ini pun mengenakan jubah panjang warna hitam, mukanya pun mengenakan kedok yang serba aneh dan lucu. Kedua orang ini mendatangi sambil menggotong sebuah peti mati. Namun peti mati yang ini jauh lebih besar, kedua orang baju hitam itu terus maju dan menggotong peti mati besar ini di tengah-tengah antara mereka berempat. Setelah meletakkan di tanah, berputar kedua orang ini membungkuk memberi hormat terus mengundurkan diri ke tempat datangnya semula. Seolah-olah mereka memang keluar masuk dari dalam kuburan. Orang berkedok muka tertawa kembali ulurkan tangannya sambil berkata, mari silahkan, silahkan-silahkan apa tanya Oh Tihol Aheran. Silahkan makan orang kedok muka tangis pula yang menjawab. Sekilas Oh Tihol Aheran tertegun, tiba-tiba ia tertawa keras, apa kalian hendak undang aku kemari menggasak makanan orang mati dingin? Suara orang berkedok tangis itu, setiba di tempat ini makan apa kalau tidak makan mayat? Orang Oh Tihol Aheran melenggong serunya terloloh-loloh, ha, ha, aneh, lucu dan menyenangkan, sungguh amat menyenangkan suara tawanya tiba-tiba terputus, dilihatnya orang berkedok muka tangis sudah ulurkan tangannya ke dalam peti mati, peletak jari-jarinya seperti memutus semacam entah barang apa. Di waktu tangan orang ditarik keluar tau-tau jari-jarinya sudah memegangi sebuah pangkal lengan tangan yang berlepotan darah, sedikit menyingkap kedok mukanya ke atas keras dengan lahap di agrogoti lengan berdarah daging mentah itu, serunya tertawa senang, silahkan, silahkan, silahkan orang ini mampus belum lama, dagingnya masih sedar dan lezat, sembari tertawa dan bicara, mulutnya kecap-kecap dengan nikmatnya, darah segar mengalir keluar dari ujung mulutnya dan membasai dagunya sungguh kaget dan mualoh tihoa dibuatnya, teriaknya gusar, sebetulnya kalian, tak nyana baru beberapa patah serunya, dilihatnya cah liuhi yang juga ulurkan tangan masuk ke dalam peti mati. Lep tak tau-tau dia pun menjemput sembarang lengan tangan yang berlepotan darah pula. Disusul kres dengan lahapnya dia pun gigit daging lengan tangan itu, seperti menggerogoti paha ayam. Darah segar pun mengalir dari ujung mulut berketes-ketes jatuh ke tanah. Merinding dan berdiri bulu roma oh tihoa melihat adegan seram dan serba kejam ini, seperti manusia purba yang masih hidup secara primitif saja gegares daging manusia yang mentah, keruan dia berjingkrak gusar, bentaknya, cah liuhi yang sejak kapan kau pun belajar makan daging manusia yang mentah begitu cah liuhi yang tertawa, katanya, daging manusia ini memang segar dan lezat rasanya luar biasa nikmatnya, mari kau boleh mencicipi sekerat saja, kaget dan gusar bukan kepalang oh tihoa dibuatnya, di saat dia kehabisan akal tak tau apa yang dia harus lakukan, kedua orang berkedok itu mendadak terbahak-bahak, orang berkedok muka tertawa cekik ikan geli, ujarnya, memang sejak mula aku sudah tahu kami takkan bisa mengelabdobi metu cah liuhi yang si maling romantis di tengah gelap tawa mereka, tiba-tiba di empat penjuru muncul puluhan lampu lampion yang terang-benderang, sehingga tanah pekuburan ini diterangi seperti siang hari, baru sekarang oh tihoa yang berdiri melongo melihat jelas, bahwa lengan tangan yang berlepotan darah itu adalah sekerat tebu yang dibuat sedemikian rupa lalu dilumuri kuah kental yang terbuat dari gula merah, di dalam kegelapan tanah pekuburan yang serba seram ini, di bawah pancaran sinar bulan yang redup remang-remang, walau berhasil mengelabdobi pandangan oh tihoa, toh tak berhasil menipu cah liuhi yang mulut oh tihoa melongo dan melelet lidah, sekuatnya dia menggosok-gosok hidung, katanya, ini, sebetulnya apa sih yang sedang kalian lakukan? Orang berkedok muka tertawa segera menanggalkan kedok mukanya sambil tertawa, siow tememang punya pikiran yang muluk-muluk dan rada brutal, semoga oh heng suka memaafkannya orang ini masih muda belia, beralis tebal bermata tajam bening, ternyata bukan lain adalah kenalan barunya li giok heng. Sudah tentu orang yang mengenakan kedok muka tangis itu bukan lain adalah liububi. Kembali oh tihoa berjingkrak, serunya tertawa besar, ha, ha, sungguh menyenangkan, selama hidupku belum pernah kutemui kejadian yang menyenangkan seperti ini, kalian berdua memang pandai mengada-ada liububi tersenyum lebar, katanya, aku tahu kalian pasti akan dibikin repot oleh kawanan tamu yang tak diundang itu sampai tak bisa meloloskan diri, maka terpaksa kami mencari akal seperti ini sekaligus untuk menyenangkan hari dan menghibur lara bagus, bicara kalian ini memang tiada bandingannya di kolong langit. Kecuali kau, mungkin sukar dicari orang kedua yang bisa menemukan kera sebagus ini, oh tihoa memujinya. Li giok heng tertawa ujarnya, tapi betapapun cermat dan teliti kera kerjanya toh tetap tak berhasil mengelabdobi ketajaman metu cho heng, memangnya matanya tumbuh berlipat ganda tajamnya, tapi aku tidak jelus dan ingin punya metu seperti dia, karena keadaan itu bakal mempersempit diri dan tak bisa seri yang seperti aku ini, di dalam peti mati itu bukan saja terdapat tebu istimewa, ada pula jeruk, manggis semangka dan mangga. Sudah tentu hidangan buah-buahan yang segar-segar ini merupakan hidangan baru yang amat mencocoki selera mereka setelah perut biasanya di jejal daging dan arak melulu. Apalagi meski buah-buahan ini bukan makanan yang mahal, tetapi di tanah pekuburan seperti ini pada musim rontok pula sudah tentu rasanya jauh lebih menyenangkan daripada hidangan tapak piruang atau lidah burung, dari sini dapatlah dinilai, bukan saja tuan rumah amat prihatin dan pintar meladani tamunya, jelas sekali orangnya pun tak segan-segan mengeduh kantong untuk menyediakan makanan yang tidak mungkin bisa didapatkan tidak pada musimnya. Angkat cawan araknya, Oh T. Hoa tertawa, katanya, selama hidupku meski tidak sedikit perbuatan brutalku, tapi duduk di atas peti mati di tanah pekuburan, minum arak benar-benar merupakan kejadian pertama kali segede ini usiaku, segera Li Giokham bertanya, apakah Oh Heng merasa kurang senang-kurang senang? Malahan aku merasa amat riang dibanding dengan tempat ini, kamar-kamar di hotel itu boleh dikata lebih sumpek dan gerah daripada berada di dalam peti mati sekecil ini. Dibanding kalian suami istri, kawanan Piao Su yang menyebarkan itu, seperti rombongan mayat hidup melulu, Li Wububi tertawa geli katanya, walau waktu itu aku mengenakan kedok orang menangis, namun mendengarkan merubah nama julukan si kepala gundul itu, hampir saja aku tertawa geli, Oh T. Hoa mengucek-ucek hidung, katanya, kalau tahu banyolanku bakal terdengar kalian, tentu aku tak berani mengeluarkan kata-kataku ini, C. Liwui yang tiba-tiba bersuara, kaum Kang Oung sama tahu, di dalam bulim pada zaman ini terdapat tiga keluarga besar persilatan, ketenaran dan kebesaran ketiga keluarga besar ini tidak lebih asor dari tiga pang besar dan catpe atau tujuh partai. Dan lagi setiap keluarga dari ketiga keluarga besar persilatan, masing-masing mewariskan ilmu silat ajaran leluhurnya turun-temurun merupakan tradisi keluarga, tingkat kepandaian silatnya cukup setimpal dijajarkan dengan Lohon Sien Kun dari Xiao Ling Pei dan setanding dengan Liang Gityam Hoat dari Butong Pei. Cuma para anak didik dan keturunan dari ketiga keluarga besar persilatan ini masing-masing amat memasuki. Dan terkekang oleh undang-undang keluarga, maka jarang sekali mereka mondar-mandir di kalangan Kang Oung, di luar dugaan mendadak C. Liwui yang mengobral tentang situasi dunia persilatan pada zaman itu, orang lain tadi kemek-kemek tak tahu bagaimana harus ikut bicara, terpaksa mereka tinggal dia mendengarkan urayanya lebih lanjut. Puluhan tahun belakangan ini, C. Liwui yang meneruskan urayanya, tunas-tunas muda yang berbakat dari masing-masing anak didik ketiga keluarga besar persilatan ini saling bermunculan walau mereka jarang di Kang Oung, namun Baung Pama seekor naga setiap kali menampakkan diri, pasti ada-ada saja yang dilakukan, dan pasti mengemparkan seluruh dunia. Umpamanya, tak tahan Oh T. Hoa segera menyeletuk, umpamanya, Lam Kiong Ping dari Lam Kiong Sikeh dulu pernah di dalam satu malam saja menyapu bersih 18 pangkalan berandal dari puncak Tai Heng San yang malang melintang selama empat puluhan tahun di dunia persilatan disapunya habis ke akar-akarnya dan lenyap dari permukaan bumi, C. Liwui yang tersenyum, katanya. Itu kejadian lima puluhan tahun yang lalu, sudah Lam Kiong Konco yang mutbelia dan gagah itu, sepuluh tahun yang lalu sudah berpulang ke tanah asalnya, habarnya menjadi dewa dua tiga puluh tahun, dua tiga puluh tahun mendatang, Oh T. Hoa kembali menyela, peristiwa besar yang menggetarkan dulim adalah peristiwa Hang Chui San Cheng yang dipimpin oleh Li Bo An Hulo Chiam Pua, beliau mengundang tiga puluh satu ahli pedang yang ternama di seluruh dunia berkumpul di puncak datar di Kiam T. Telaga Pedang di mana mereka minum teh mendemonstrasikan ilmu pedang, dan Li Lo Chiam Pua dengan sebatang pedang Koh Bu Yang Kiam yang mempunyai sembilan kali sembilan delapan puluh satu jurus, mengalahkan ketiga satu ahli-ahli pedang itu. Sehingga mereka tunduk lahir batin, beliau diangkat sebagai tokoh pedang nomor satu di seluruh jagad. Benar, ujar Koh Li Uji yang menepuk tangan, akan tetapi ilmu silat dari keluarga besar persilatan ini masing-masing mempunyai kebolehan dan kebagusannya sendiri-sendiri, tapi tiga puluh tahun belakangan ini, Yang Cui San Ceng yang berada di Hei Yang San yang terletak di Koh So Hin sebagai pepuncak dari kebesarannya, sampai di sini dia tersenyum pula, mendadak dia berpaling kepada Li Diok Ham, katanya tetap tersenyum lebar, Li Heng masih muda dan gagah, betapa tinggi kepandaian silatmu jarang terlihat ada tandingannya di kalangan Kang Ou kalau dogaan Cai Ha tidak meleset tentulahkah salah satu anak didik dari Yang Cui San Ceng itu, sungguh harus disesalkan, sahut Li Giok Heng. Siaw te tidak belajar dengan tekun dalam bidang ilmu silat, sehingga merendahkan derajat ketenaran keluarga yang sudah dijunjung tinggi sejak puluhan tahun yang lalu, Li Heng terlalu merendah, entah pernah apa Li Heng dengan Li Kuan Hu, Li Lociampu beliau adalah ayahku, sahut Li Giok Ham dengan hormat dan hikmat. Sejak tadi Oh Ti Hoa sudah mendengarkan dengan metel, terbelalak dan alis tegak, tak tahan segera dia bersorak sambil tepuk tangan. Tak heran kalian suami istri begini hebat, begini jempolan, anak didik keluarga besar kaum persilatan memang lain daripada yang lain, Li Giok Ham tertawa, ujarnya, patah tumbuh hilang berganti, selama puluhan tahun ini generasi muda saling bermunculan di seluruh pelosok dunia, jadi bukan melulu Yong Chui San Cheng saja yang tetap di puncak ketenarannya, dan lagi kebesaran kita sudah mulai pudar dan tersapu oleh ketidakbecusan dari generasi muda seperti tingkatanku ini, sampai pun ayah kini tidak berani mengagulkan diri lagi sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagad, tanpa menunggu Oh Ti Hoa dan Chow Liuh yang buka suara, segera dia menambahkan, para tokoh-tokoh ahli pedang yang dulu ikut menjajal kepandaian pedang di Gardu Teh di pesisir Kiam Ti itu, kini sudah banyak yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi ahli-ahli pedang dari generasi muda yang muncul di Kengau belakangan ini banyak yang jauh lebih unggul daripada para Chiampo yang terdahulu. Menurut penilaian ayahku, tokoh-tokoh ternama pada zaman ini, kami hanya menilai dalam bidang ilmu pedangnya saja, terhitung Siai Jantai Hiap sebagai jago nomor satu di seluruh muka bumi ini, Chow Liuhi yang segera menanggapi, itu hanya pujian Lilo Chiampo kepada generasi muda yang berbakat saja, Chai Hei memang pernah dengar katanya ilmu pedang Siai Jiu hebat luar biasa dan seperti mainan selapan belaka dan tak kentara gerak bentuknya tapi berbicara soal pengalaman dan kematangan latihannya, dibanding Lilo Chiampo, tak perlu disangsikan lagi masih jauh sekali jaraknya, kenapa Li Heng terlalu merendah Oh Ti Hoa tertawa, selanya, tidak salah rendah hati memang watak seorang yang berbudiluhur. Tapi kalau terlalu berkelebihan malah kebalikannya pura-pura belaka, Li Giokham menarik napas panjang, katanya, ada hal-hal yang tidak kalian ketahui beberapa tahun yang lalu, secara tak terduga ayah mendadak terserang semacam penyakit aneh yang tak dapat disembuhkan lagi, sampai sekarang masih tetap rebah di atas pembaringan juga sudah 10 tahun, tak pernah pegang pedang lagi, Coh Li Heng dan Oh Ti Hoa sama-sama tertegun, mereka tak tahu kira bagaimana harus menghibur dan menghela napas gegetun belaka. Sesaat kemudian Li Giokham malah berseritawa pula, katanya, melulu dinilai dari ilmu sebagai jagoannya, tapi kalau bicara soal kecerdikan, ilmu silat, pengalaman menghadapi musuh dan mengalahkannya, di kolong langit ini, siapa pula yang bisa menandingi Coh Li Heng Oh Ti Hoa terloroh-loroh, meski dia cukup baik, tapi jangan kau mengagulkan dia terlalu tinggi yang jelas dia tidak sungkan dan rendah hati seperti kau, bicara apa peristiwa besar belakangan ini yang menggemparkan bulim, tentunya harus diakui hanya Coh Li Heng pula yang harus dinobatkan ke tempat teratas dalam usahanya menumpas intrik antara Lam Ki Yang Ling dan Biao Cheng Bu Hoa, sekaligus menolong dan menegakkan kembali nama baik Si O Lin Ti dan Ki Pang, Coh Li Heng tertawa-tawa, katanya, itu hanya kejadian kecil saja, kenapa harus dibuat pujian, kau pun tidak usah sungkan-sungkan selah Oh Ti Hoa, kalau peristiwa itu kejadian kecil, lain peristiwa yang bagaimana baru boleh terhitung kejadian besar Liu Bubi mendadak tertawa, timrungnya, kalau dinilai kecerdikan, ilmu silat dan pengalaman menghadapi musuh serta mengalahkannya, sudah jelas tiada orang yang mampu menandingi Coh Li Heng, tapi kalau bicara keluhuran jiwa, kelapangan dada serta wataknya suka bebas merdeka, memangnya siapa pula yang bisa dibandingkan Hoa Oh Hiap atau kupu-kupu kembang Oh Ti Hoa, Oh Tai Hiap tepat sekali ucapan ini, seru Oh Ti Hoa tertawa lebar. Kalau dibanding minum arak memang tiada orang yang betul-betul bisa dibandingkan dengan aku. Benar ujar Coh Li Heng pula, di kolong langit ini, memang tiada orang yang dapat mabuk lebih cepat daripada kau. Oh Ti Hoa berjingkrak berdiri sambil berkau-kau, bocah keparat, berani kau ugal-ugalan di hadapan seorang ahli. Akan datang suatu ketika, akan kuadu kekuatan dengan kau. Coba saja buktikan siapa yang roboh lebih dulu, ugal-ugalan di depan seorang ahli. Ujar Li Wubi tersenyum manis, kata-kata yang tepat sekali, jauh lebih mengasyikan daripada permainan badut di dalam panggung sandiwara, kecuali setan arak seperti dia ini, siapapun takkan sudi mengeluarkan kata-kata seperti itu, itulah yang dikatakan tiga patah kata tidak lepas dari kepintarannya, demikian Coh Li Wuhi yang mengolok-ngolok. Kalian benar-benar sahabat baik yang berjiwa besar dan luar budi, kata Li Diok Heng. Siaw terdapat berkenalan dengan kalian sungguh merupakan rejeki yang tiada taranya bagi kami, ingin rasanya kami bila berkumpul lebih lama lagi, Li Wubi menambahkan, oleh karena itu sungguh besar harapan kami untuk mengundang kalian untuk bertamu 10 hari di Yongcun San Cheng, sumber air di sana merupakan salah satu dari tiga sumber air abadi yang terkenal di seluruh dunia, bukan saja nikmat untuk menyeduh teh, buat bikin arak pun tak kalah enaknya, seketika bersinar biji matoh teh hoa, katanya menepuk paha, sudah lama ku dengar Yongcun San Cheng dibangun membelakangi gunung menghadap ke air, sejak lama ingin rasanya aku bertamasa ke tempat nan indah permai itu. Sekaligus untuk berkenalan dengan jago pedang nomor satu di seluruh jagad ini, diliriknya Coh Li Wuhi yang sebentar, lalu menambahkan dengan menghela nafas, namun sayang aku harus temani dia pergi mencari beberapa orang lagi, Coh Li Wuhi yang segera menambahkan, betapa Caiha tidak ingin memberi sembah hormat kepada Lilo Chiam Pual, cuma tugas berat melibat diri, kali ini belum bisa ke sana, untunglah hari masih panjang, kelak aku pasti mencari kesempatan, bergerak kerlingan metali Ubu Bika tanya, sungguh harus disesalkan, dalam rumah kami ada beberapa orang yang ingin benar berhadapan dengan Coh Li Wuhi yang, Oh Coh Li Wuhi yang bersuara heran bertanya-tanya, kau tak perlu tanya, timbrungoh T. Hoa, yang mau bertemu dengan kau tentu gadis berusia tujuh belasan, persoalan apapun tidak tahu, entah dari mana mereka pernah dengar segala julukan muluk seperti maling romantis meninggalkan bebawan wangi, pemuda tampan di antara gerombolan bajingan segala, maka mereka yakin kau pasti seorang laki-laki yang luar biasa, liheng, coba katakan benar tidak liwububi cekikikan geli, katanya, mereka memang gadis-gadis perawan yang baru saja mekar, tapi jikalau kau katakan mereka tak tahu urusan, salah besar ucapanmu, oh ganti oh T. Hoa bersuara heran, beberapa nona itu bukan saja pandai ilmu silat, pintar menulis dan ahli seni lukis dan sastrat, pintar dan cantik-cantik, malah satu di antaranya seorang jenius yang pernah mengikuti ujian pemerintah dan mendapat anugerah tinggi dari ilmu sastra. Oh, siapakah namanya liwububi tertawa-tawar, sahupnya, namanya Soh Yong Yang, cuaca cerah, hawa segar. Tiga buah kereta yang dipajang indah dan megah tengah berlari di jalan raya yang dipagari petohonan rindang. Kereta terdepan kelihatannya kosong tanpa muatan seorang pun, namun kereta ini tanpa kuda, sebaliknya ditarik enam laki-laki yang berbadan tegap tinggi dan kekar, sinar mati mereka berkilat-kilat, sekilas pandang orang akan tahu bahwa keenam orang ini adalah ahli silat yang berkepandaian tinggi, namun mereka terima diperbudak, maka dapatlah dibayangkan bagaimana majikan mereka, tentulah seorang tokoh bulim yang amat kosin. Kereta terbelakang, sering terdengar suara cekikikan genit seorang perempuan semerduki cawan burung kenari, sayang jendela kereta tertutup rapat, siapapun takkan bisa melihat atau tahu mukasi penunggang kereta. Kereta yang di tengah sebaliknya lebih besar dan lebar, keadaannya pun paling mewah, jendela kereta terpentang lebar, namun kerai menjuntai turun, dari balik kerai itu sering terdengar gelak tawar yang gembira. Gelak tawa gembira yang keluar dari mulut Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa, mendengar Soh Yong yang berada di Yang Cui San Chang, masakah mereka tidak sudi ikut Ligi Yok Ham pulang ke sana? Memang kereta ini tidak dibuat sebagus kereta Kipin Jan itu, tapi kereta ini lebih luas dan lebar, lebih nyaman dan segar, membuat orang tak merasa letih meski menempuh perjalanan jauh. Bukan hanya sekali saja Choh Liu Hiang bertanya-tanya, care bagaimana Yang Ji bertiga bisa tahu-tahu berada di Yang Cui San Chang? Liu Bubi selalu menjawab dengan tertawa, sekarang terpaksa aku harus jual mahal, yang terang setelah kau bertemu dengan Nona Soh kau akan jelas duduknya perkara, berhari-hari lamanya mereka kembali ke Tionggoan lalu lintas jalan raya semakin banyak, orang pun lebih banyak hilir mudik, melihat ketiga buah kereta ini, sudah tentu tiada satupun yang tidak memperhatikan. Hari itu mereka sampai di Kai Hong, hari sudah maghrib, terpaksa rombongan mereka masuk kota dan mencari penginapan. Setelah makan malam dan menenggak arak habis beberapa cawan arak, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Hanya Oh Ti Hoa menuruti kebiasaannya, dia tetap duduk di kamar Chow Liu Hiang tidak mau kembali ke kamarnya sendiri. Masih segar dalam ingatan Chow Liu Hiang akan kejadian masa lalu yang penuh bahaya dan serba misterius yang menimpa dirinya di kota ini, sehingga pikirannya berkecamuk dan tidak bisa tidur. Maka kebetulan juga kehadiran Oh Ti Hoa di kamarnya. Pandanganmu memang jitu, kata Oh Ti Hoa, Li Giok Ham suami istri memang pandai menggunakan Kim Si Bian Chiang. Puisan Hek biasanya tidak punya murid, namun beliau sahabat kentalik anbu laksana saudara sepupu, bukan mustahil bila dia menurunkan keahliannya kepada anak sahabatnya, Chow Liu Hiang menghela nafas panjang, yang berada di luar dugaan, jago kosin nomor satu pada masa lalu, kini sudah jadi orang tanpa daksa, para bulim Chiang Pu satu persatu sudah menemui ajalnya, sungguh harus dibuat sayang dan mengenaskan. Untungnya dia masih punya seorang putra sebaik itu, 9x981 jurus linghang Chiang ditambah Kim Si Biao Chiang, memangnya Yong Chui San Cheng kuatir tidak bisa diperkembang luaskan menurut pandanganku, kepandaian silat Liu Bubi bukan saja lebih tinggi dari suaminya, terutama ilmu ginkangnya terang lebih tinggi, habarnya kepandaian silat dari ketiga keluarga besar persilatan khusus diturunkan kepada menantu tanpa diteruskan kepada anak gadisnya, jikalau dia sudah menjadi menantu Li Ku'an Hu, sudah tentu ilmu silatnya tidak lemah, umpama kata benar dia menikah dan masuk ke dalam keluarga Li, yang terang tak akan lebih lama dari 10 tahun. Sementara anak didik dari ketiga keluarga besar persilatan, sejak umur 3 atau 5 sudah mulai diajarkan ilmu silat, ku kira Li Diokham tidak menyimpang dari kebiasaan ini, benar, ku lihat sedikitnya dia sudah 10 tahun belajar dengan tekun, kalau demikian maka tidak pantas bila kepandaian Liu Bubi justru lebih tinggi dari suaminya. Kecuali asal-usul keluarganya pun dari kau persilatan, tapi seluruh dunia ini, berapa banyak tokoh-tokoh silat yang bisa mendidik muridnya jauh lebih jempolan dari murid didik Li Ku'a Hu Oh Ti Ho'a mengerut kening, tanyanya, memangnya kau mulai curiga akan asal-usulnya beberapa kali aku ingin menanyakan asal-usul perguruannya, selalu dia menyimpang ke lain persoalan, dari sini aku mendapat kesimpulan, jelas dia pasti bukan anak murid dari empat pang besar, tujuh partai tak habis kupikir di dalam bulim kapan pernah ada tokoh silat kosan dari tingkatan tua yang punya nama Sil Liu bagaimana juga, pendek kata kau tidak akan mencurigai bahwa menantu Li Ku'an Hu ini adalah si burung kenari itu, dan lagi umpama kata benar dia. Adalah burung kenari memangnya mau apa? Burung kenari pernah menanam budi kepada kita, tiada punya ganjelan hati tidak bermusuhan, malah jiwaku ini pun pernah ditolong. Jika bertemu burung kenari, aku hanya akan berterima kasih kepadanya, Coh Liu Hiyang hanya menyeringai tawa saja tak bersuara lagi. Pada saat itulah, suara teriakan-teriakan berkumandang dari kamar sebelah. Oh Ti Hoa mengerut alis, katanya tertawa, suami istri yang begitu akrab dan kasih sayang apakah juga sering perang mulut terdengar suara jeritan semakin keras melengking, dan lagi kedengarannya teramat menderita dan kesakitan, terang itulah suara li bubi. Maka tanpa ayam mulut bicara, secepat kilat Oh Ti Hoa sudah menerjang keluar. Terpaksa Coh Liu Hiyang ikut memburu keluar, tampak pekarangan sunyi senyap, para pelayan dan kacung-kacung yang mengikuti perjalanan suami istri, tiada seorang pun yang nampak keluar untuk menjenguk keadaan majikan mereka. Jikalau mereka tidak tuli, pasti mereka sudah mendengar suara keluh kesakitan yang melengking di malam gelap nan sunyi ini. Tapi kenapa tiada satupun di antara mereka yang keluar? Apa mereka sudah biasa mendengar jerit kesakitan seperti ini? Sinar pelita masih kelihatan menyala dari kamar li bubi. Terdengar suara li bubi sedang merintih-rintih kesakitan, kau bunuh aku saja. Bunuh aku saja berubah air muka Oh Ti Hoa, baru saja ia hendak menerjang masuk, didengarnya pula suara li giok hem sedang membujuk, tahanlah sebentar, tahan sebentar, jangan kau ribut membangunkan orang lain. Suara li bubi serak merintih, aku tidak tahan lagi, daripada tersiksa seperti ini, lebih baik mampus saja, baru saja Oh Ti Hoa tahu bahwa kedua suami istri ini bukan sedang perang mulut. Tak tahan dia berkata, mungkin mendadak dia terserang penyakit Chow Liuhi yang lebih prihatin. Sahuknya, rasa sakit ini kukira bukan kumat mendadak, pastilah penyakit lama yang sudah mengeram di badannya, dan lagi memang sering kumat dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu sampai kaum hamba pun sudah biasa mendengar keributan ini, kalau tidak mana mungkin mereka tetap sembunyi di dalam kamar masing-masing saja, begitu penyakit itu kumat rasa sakitnya tentu amat menyiksa, kalau tidak orang seperti Liububi pasti tak nanti menjerit-jerit dan merintih-rintih, entah penyakit apa yang menghinggapi dirinya. Kelihatan keadaannya segar bugar seperti orang lain, tak nyana begitu kumat ternyata begitu menyiksa dan menakutkan, kulihat mungkin bukan terjangkit suatu penyakit apa-apa, tapi terkena semacam racun apa yang amat liai, racun-racun berubah rona muka Oh Ti Ho A. Jikalau dia terkena racun, masakan Li Koan Ho tidak mencari daya untuk menyembuhkan, sudah lama ku dengar ilmu ketabiban Li Koan Ho amat tinggi, orang yang keluar masuk di Yang Cui San Ceng yang kebanyakan adalah para Ciam Pua. Puisan Hek justru seorang ahli dalam memunahkan racun, memangnya orang sebanyak itu tidak mampu menawarkan racun dalam badannya. Begitu tega melihat dia tersiksa demikian rupa Chow Liuh yang menghela nafas, dia tidak banyak bicara lagi. Dari dalam rumah masih terus kedengaran suara rintihan Liububi dengan lemah lembut dan penuh kesabaran Li Diok Ham membujuk dan menghibur, terdengar pula suara kerenyut-kerenyut dari papan ranjang yang bergerak-gerak. Dari suara ini dapatlah dirasakan bahwa kesakitan Liububi tak menjadi reda sebaliknya semakin jadi dan saking tak tahan dia meronta-ronta, sedang Li Diok Ham sekuat tenaga menahan dan mengekang dirinya. Kenapa tidak kau masuk menengoknya? Bukan mustahil kau dapat tolong menawarkan racunnya itu. Liububi adalah perempuan yang berwatak keras dan punya pambek, jelas dia takkan senang orang lain melihat keadaannya yang runyam, ada omongan apa, biarlah tunggu sampai besok pagi dibicarakan pula, sekonyong-konyong berse ekor burung yang bermalam di pucuk pohon di pekarangan terkejut dan terbang, dari ujung metu Chow Liuhiang dapat melihat di antara sela-sela dedaunan pohon di atas sana ada bintik sinar perak berkelebat. Tepat pada saat itu juga serumpun hujan perak tau-tau memerondong ke bawah dari celah-celah rumpun dedaunan di pucuk pohon, sasarannya langsung Chow Liuhiang, betapa cepat daya luncurannya, sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata. Jika lau burung di pucuk pohon tidak terkejut terbang, kali ini Chow Liuhiang pasti mampus di bawah berondongan hujan bintik-bintik perak ini, karena begitu dia mendengar samberan angin, untuk berkelit pun sudah terlambat. Pada saat-saat yang gawat itulah, sekali jotos dia bikin Oh Ti Hoa roboh terjengkang, berbareng dia menubruk pengkurap ke atas badan Oh Ti Hoa. Maka terdengar suara teng-teng yang ramai, seperti hujan lebat mengetuk genteng, puluhan bintik perak itu seluruhnya sudah memaku amblas ke dalam tanah tempat di mana tadi dirinya berdiri. Di susul bayangan orang tiba-tiba melambung tinggi ke tengah udara dari gerombolan bayang-bayang tohon yang gelap, bersalto sekaligus terus membelok turun, melesat keluar pagar tembok yang gelap bulita. Belum lagi Oh Ti Hoa menyadari apa yang telah terjadi, bayangan Choh Liuhi yang sudah melesat keluar pagar tembok pula, melihat bintik-bintik perak yang tersebar di sekitar kakinya, mendadak Oh Ti Hoa seperti teringat sesuatu, seketika berubah air mukanya, teriaknya, ulat busuk, hati-hati kau, ini seperti banhai libating atau hujan paku galak, di tengah gemah suaranya, badannya pun sudah ikut mengudak ke sana. Di tengah malam nan kelam, kabut tipis memenuhi jagat, bayangan Choh Liuhi yang samar-samar masih kelihatan di depan sana, sementara bayangan hitam di sebelah depan lagi sudah tidak kelihatan. Kabut semula masih tipis dan tawar, namun sekejap metu sudah berubah begitu tebal seperti asap putih bergulung-gelung, lambat laun bayangan Choh Liuhi yang sudah tidak kelihatan lagi. Di kejauhan sana sebetulnya terlihat sinar api yang kelap-kelip, namun sinar lampu itu pun sudah lenyap tertelan kabut yang tebal ini, terasa hampir gila Oh Ti Hoa dibuatnya saking gelisah dan bingung, namun dia tak berani bersuara dan berisik. Karena di dalam keadaan seperti ini, dia bersuara kemungkinan dirinya menjadi sasaran empuk untuk sambitan senjata rahasia, Oh Ti Hoa insaf pada saat seperti ini ada senjata rahasia menyerang dirinya, jelas dia takkan bisa meluputkan diri. Tak urung dia pun gelisah dan gugup bagi keselamatan Choh Liuhi yang, karena keadaan Choh Liuhi yang terang lebih berbahaya dari dirinya. Beberapa langkah lagi, tiba-tiba dilihatnya di atas tanah di samping sana ada sinar putih berkelebat, waktu dia dekati dan menjemputnya, ternyata itulah sebuah kotak gepeng yang terbuat dari perak. Kotak gepeng dari perak ini, panjang tujuh dim, tebal tiga dim, buatannya amat halus dan baik sekali, pada samping kotak ini berderet tiga baris lubang kecil sebesar jarum, setiap barisnya ada sembilan lubang. Bagian atas dari kotak ini ada diukir dengan lukisan kembang yang lembut, setelah diamat amati dengan seksama baru terlihat di tengah lukisan kembang ini terdapat dua baris tulisan huruf-huruf yang liku-liku. Sekian lamanya Oh Tihoa mengamat amatinya, namun dia tidak tahu tulisan apakah itu, tak tahan dia menarik napas panjang, mulut pun menggumam, agaknya kelak aku harus lebih banyak latihan gingkang, tapi juga harus belajar membaca mengenal tulisan, baru saja dia hendak berangkat lebih lanjut, sekonyong-konyong terasa deru angin kencang menerpa datang dari samping, sebuah telapak tangan menebas ke bawah ketiaknya, sementara tangan yang lain berusaha merebut kotak perak di tangannya. Diam-diam Oh Tihoa mencaci, keparat, aku memang sedang kebingungan mencari kau, kau malah mengantar jiwa sendiri, di tengah berkelebatannya pikiran ini, tangannya tiba-tiba sudah balas menjotos dan kaki pun melayang menendang kaki orang. Sukar dilukiskan betapa lihai dan hebatnya jotosan dan tendangan kakinya ini, memang gampang dikatakan, namun prakteknya justru amat sukar, karena orang itu menubruk datang dari samping kiri, berarti dia harus memutar badan menggeser langkah baru bisa mengegos diri dari rangsangan lawan, sekaligus baru bisa balas menyerang, dari sini dapatlah dibuktikan meski Oh Tihoa terlalu banyak menenggak air kata-kata, tapi gerak-gerik badan dan pinggangnya masih cukup lincah dan cekatan, setangkas ular sakti. Siapanya na gerak-gerik si penyerang justru lebih lincah, lebih gesit, sekali berkelebat dengan enteng tahu-tahu orang sudah berada di belakangnya, baru sekarang Oh Tihoa betul-betul kaget, baru saja dia putar badan, penyerang itu sudah bersuara dengan nada berat tertahan, si Oh Oh, kau mendadak Oh Tihoa menghela nafas lega, katanya tertawa kecut, kenapa sekarang kau pun meniru aku, tanpa memberi peringatan kau lantas menyerang saja kulihat sinar perak yang kau pegang ini, sudah kusangka kau adalah si pembokong dengan alat senjata rahasianya, siapa menduga bahwa benda ini bakal terjatuh ke tanganmu, Oh Tihoa mengedip-ngedip mata, katanya, masakah kau sendiri pun tidak menduga? Dengan dua kali pukul dan tiga kali tendang ku bikin keparat itu ngacir mencawat ekor, sudah tentu benda ini dengan gampang ku dapatkan, Choh Liu Hiang melengat, apa benar tanyanya sangsi? Tidak benar Choh Liu Hiang tertawa geli, sebetulnya aku pun menduga bagaimana juga pasti takkan berhasil mengudaknya, aku tak berhasil mebekuknya masih boleh diterima dengan alar, si maling romantis yang ginkangnya nomor satu di seluruh dunia, kenapa setengah harian tidak berhasil menyandak si pembokong itu malah kehilangan orangnya jikalau kabut tak setebal ini, mungkin aku bisa membekuknya, tapi ginkang orang itu memang tidak lemah, waktu aku mengudak keluar pagar tembok orang itu sudah empat lima tombak jauhnya, di dalam waktu sekejap itu, dia sudah dapat terbang ke empat lima tombak, kalau demikian bukankah ginkangnya lebih tinggi dari Ligio? hem suami istri mungkin setingkat lebih tinggi, dibanding aku tak tertahan Choh Liu Hiang tertawa pula, katanya menahan geli, kalau kau rada mengurangi minum arak, mungkin ginkangnya tidak unggul dari kau, tapi sekarang, sekarang kena Oh Ti Hoa menarik muka, memangnya sekarang aku tidak lebih unggul dari Giyok hem suami istri tanpa menunggu jawaban Choh Liu Hiang, dia sudah tertawa pula, tak perlu kau jawab pertanyaanku ini, supaya hatiku tidak sedih, sebetulnya ginkangmu kira-kira sebanding dengan Ligio Hiang suami istri, setitik merah dan Lam Kiong In, boleh terbilang ilmu tingkat tinggi, tapi ginkang orang ini kira-kira setara dengan Bu Hoa, saat ini kalau bukan dengan metu kepalaku sendiri, aku melihat tenggorokan Bu Hoa terhujam panah, mungkin aku bakal mengira pembokong tadi adalah Bu Hoa yang hidup kembali, kalau demikian, tokoh-tokoh Kang Oh sekarang yang memiliki ginkang setingkat itu tidak banyak lagi, benar tidak ya, memang tidak banyak, kenapakah selalu kebentur dengan musuh-musuh yang begini, tangguh Choh Liu Hiang menepukur sekian lamanya, akhirnya dia balas bertanya, benda di tanganmu itu kau dapatkan dari mana ku temukan di tengah jalan, di atasnya ada ukiran huruf, coba kau lihat bisa tidak kau bakal Choh Liu Hiang terima kotak terak itu, setelah meneliti sebentar, kontan berubah rona mukanya, inilah tulisan kuno Oh Ti Hoa jadi uring-uringan, benda ini terang jahat dan perhenti membunuh orang, kenapa harus diukir dengan huruf-huruf yang tak bisa dibaca, boleh dikata mirip benar bahwa ia itu terang adalah lontep pelacur, justru dia mengenakan tujuh-delapan celana ini bukan disengaja hendak mempermainkan orang, soalnya alat senjata rahasia ini merupakan benda keramat peninggalan orang dahulu, malah dibuat oleh seorang tanpa daksa yang sedikit pun tidak pandai main silat, benar, aku pun pernah dengar asal-usul mengenai bau Li Hoa Ting ini, tapi huruf apa terukir di atasnya itu huruf-huruf yang terukir ini berbunyi, keluar pasti melihat darah, kembali kosong pertanda celaka, kecepatan di antara kesibukan, seng raja di antara senjata rahasia kaum sastrawan memang pandai omong besar, agaknya ucapan ini memang tidak salah ujaroh Ti Hoa tertawa geli, kukira bukan sengaja hendak omong besar, hanya untuk menakuti orang belaka, kata Coh Liu yang menghela nafas. Betapa halus dan pintar buatan alat senjata rahasia ini, daya pegasnya yang luncur amat kuat dan kencang, memang tidak malu disebut sebagai raja di antara senjata rahasia. Berbagai alat senjata yang ada pada bulim zaman sekarang, bila dibanding dengan alat senjata rahasia ini, kecepatannya sudah terang terpaut dua bagian, sebaliknya senjata rahasia umumnya digunakan untuk melukai orang dan mencapai kemenangan terakhir, meski hanya terpaut setengah dim saja, bedanya sudah terlalu jauh. Apakah alat ini jauh lebih kuat dari bumbung jarum buatan Tio Koan Im itu? Jarum sambitan dari bumbung jarum buatan Tio Koan Im itu memang sudah cukup keras, tapi kau masih sempat berkelit setelah orang menyambitkan kepadamu. Sebaliknya bila bau liho ating sudah disambitkan, aku berani bertaruh tiada seorang tokoh lihai dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan diri, tapi kau tadi toh mampu meluputkan diri itulah nasib baikku, karena sebelum paku-paku di dalam alat ini disambitkan aku telah terkejut dan waspada walau demikian jikalau jarak sambitan orang itu beberapa kaki lebih hebat lagi aku tetap takkan terhindar dari malapetaka. Kalau demikian bukankah alat senjata rahasia ini teramat tinggi nilainya di dalam pandangan kaum persilatan, alat ini memang barang mestika yang tak ternilai harganya, kalau demikian, kenapa orang itu membuang begitu saja di tanah? Jikalau dia memiliki kepandayan setinggi itu, masakan kotak sekecil dan seonteng ini tak mampu memeganginya ya, kejadian ini memang rada ganjil sinar pelita di kamar Lim Bubi sudah padam, kedua suami istri itu agaknya sudah tidur lelap. Secara diam-diam Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa kembali ke kamarnya, pelita di dalam kamar mereka masih menyala, cuma sumbunya sudah hampir terbakar habis. Lekas Oh Ti Hoa memuntir putaran sehingga sumbunya keluar lebih besar, kamar menjadi lebih terang pula katanya, sia-sia kami bekerja setengah malaman, bayangan orang pun tak dilihat jelas, kalau tidak segera menenggak arak, aku sudah hampir gila dibuatnya, di atas meja terdapat sebuah poci teh dan sebuah poci arak, Oh Ti Hoa merasa cangkir arak terlalu kecil, sembari mengoceh dia menuang penuh cawan tehnya dengan arak. Choh Liu Hiang geleng-geleng kepala, katanya, terlambat minum arak toh kan tidak bakal mampus, marilah kita keluar dulu lihat bau Hai Li Hoa Ting itu apakah masih berada di tempatnya semula, sebelah tangan menjunjung pelita tangan yang lain menarik Oh Ti Hoa mereka melangkah keluar. Di dalam rumah ada seekor tabuhan yang sedang terbang, melingkar mengikuti sinar pelita yang bergerak, akan tetapi dikala tabuhan ini terbang lewat di atas cawan yang berisi penuh arak itu, tiba-tiba jatuh dan kecemplung ke dalam cawan arak itu. Apakah tabuhan itu mabuk juga oleh bau arak sehingga tak bisa terbang lagi? Tapi bau arak masakan ada yang begitu keras? Jikalau Choh Liu Hiang belum melangkah keluar, tentu dia akan melihat serangga kecil seperti tabuhan begitu terjatuh ke dalam cawan arak itu, arak dalam cawan itu mengeluarkan suara ces, di susul asap hijau yang tipis mengepul keluar. Ternyata tabuhan yang kecemplung ke dalam arak itu sudah lenyap tanpa bekas, di dalam waktu sesingkat itu tabuhan itu sudah lumer dan mencair terbaur di dalam arak menjadi bui-bubi putih. Kejap lain bui-buih kecil itu pun sudah pecah dan hilang, secawan arak tetap secawan arak, malah kelihatannya begitu bening dan enak rasanya, sedikit pun tidak menunjukkan sedikit pun kotoran apa saja. Jikalau semacam arak ini diminum masuk ke perut Oh Ti Hoa, maka isi perut Oh Ti Hoa tanggung bakal meledak dan membusuk ahanjur tanpa meninggalkan bekas. Kota Kai Hong jarang turun hujan, maka tanah di pekarangan amat kering dan keras, hampir sekeras batu, umpama dikeduk menggunakan linggis, orang pun akan bekerja memeras keringat, setengah harian orang baru bisa membenamkan sebatang paku, dengan pukulan palu besar. Tapi di bawah penerangan pelita di tangan Choh Liu Hiang, didapatinya ke-27 batang bau Hai Li Hoa ting seluruhnya menancap amblas ke dalam tanah, yang nampak hanya lobang-lobang saja yang berjajar. Berkata Choh Liu Hiang, lihatlah tempat di mana senjata rahasia ini disambitkan, berapa jauh menurut pikiran lu. Kira-kira ada 4-5 tombak, sahut Oh Ti Hoa menerawang sebentar. Jadi Li Hoa Ling atau paku dari kembang ini disambitkan dari jarak 4-5 tombak, namun masih bisa menancap amblas ke dalam tahan berapa kuat dan deras daya luncuran senjata rahasia ini, dapatlah kau bayangkan sendiri ingin aku membongkar kotak gepeng ini, untuk melihat keadaan dalamnya seolah-olah kotak ini bisa membidikan ke-27 batang jarum itu seperti orang menarik busur panas saja, mulutnya berbicara, lekas dia berjongkok, dengan sebuah pisau kecil, satu persatu di akorek ke-27 Li Hoa Ling itu, namanya saja paku, bahwasannya tidak ubahnya seperti jarum sulaman, cuma pangkalnya saja yang rada membesar, tapi kalau ditekan di atas telapak tangannya rasa enteng bisa terbang di hembus angin kencang. Mencelos Hak Ti Oh Ti Hoa, katanya, paku sekecil dan enteng ini dapat juga menancap amblas ke dalam tanah sekeras ini, jikalau kau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri betapapun aku tidak mau percaya, karena kecepatannya luar biasa, maka kekuatannya besar luar biasa pula, paku sekecil ini menghantam tanah hamblas seluruhnya, jikalau sampai mengenai badan manusia, masakah jiwanya dapat diselamatkan, aku pasti akan memasukkannya kembali ke dalam kotak itu, ingin aku menjajal betapa kecepatannya sambutannya, lalu kerjanya dipercepat, sebentar saja dia sudah selesai mengorek keluar ke-27 batang jarum itu. Ujung paku ini begitu runcing dan tajam kau harus hati-hati tidak apa-apa aku tahu buah Hai Li Hoa Ting selamanya tidak pernah dilumuri racun, karena tanpa dilumuri racun, kekuatan paku sekecil ini cukup berkelebihan untuk menamatkan jiwa orang. Mereka kembali ke dalam rumah, Oh Ti Hoa tuang seluruh paku-paku itu di atas meja, lalu diangkatnya cawan arak sambil tertawa, katanya, Sekarang aku boleh minum bukan? Apakah kau pun ingin minum secawan coh liuhi yang tertawa-tawa, sahutnya, aku minum teh saja, pelita diletakkan, lalu menyambar cawan tehnya bersambung jilid 30.